Halo Scorpio, selamat datang di bacaan untuk Scorpio yang sudah saya siapkan. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Kita lihat kartu-kartu yang ada di layar. Pesan utama secara umum ini adalah ketika Scorpio dalam kondisi sebenarnya mencukupi. Tetapi ada kegelisahan dan butuh untuk bergerak. Tetapi kemana arahnya belum jelas. Jadi disini kita lihat banyak sekali kartu yang bagus. The Strength, Eight of Accords, Gaia, Ace of Stone. Kemudian ada The Poet, King of Shell. Itu energimu, King of Shell dan Ace of Shell. Ini yang di sebelah dua kanan disini. Ditambah dengan Empathy yang di kanan, paling kanan sendiri dan Growth. Jadi ini seperti ketika Scorpio membiarkan let go, membiarkan alam mengajak Scorpio ke arah mana. Ini adalah state di mana Scorpio berusaha untuk mendalami sesuatu dan belum mengambil keputusan besar. Kalau kita lihat kartu paling kiri atas nomor tujuh adalah The Singer of Intuition. Perceptiveness, Oracular Powers, Awareness, dan Trust. Di sini menandakan bahwa Scorpio mengandalkan informasi yang sifatnya defined. Jadi memang sedang mencari pertanda. Jadi saya sebenarnya disuruh apa sih? Saya mau dibawa kemana? Memang ada kegelisahan dan itu kita bisa lihat dari gambar ikan di bawah, Fish. Yang bicara tentang restlessness, change of focus, loss in the current. Tetapi kalau melihat kebingungan ini tidak sepenuhnya kebingungan. Karena sebenarnya Scorpio sudah berada di sini cukup lama dan sudah bisa untuk lebih menyesuaikan diri. Barangkali Scorpio yang saya bisa sampaikan di sini adalah ada The Poet, King of Scroll. Ini bukan berarti Scorpio tidak paham. Scorpio sangat paham. Di sini ada Ace of Stone, ada Gaia. Hanya barangkali Scorpio berpikir kalau saya mulai menapakkan ke arah yang lebih jelas. Apakah kemudian saya harus stuck dalam situasi seperti itu? Jadi kira-kira seperti kita sedang bermain dengan semen basah gitu ya. Dan berpikir kalau tangan saya saya masukkan ke sini nanti jangan-jangan tangan saya tidak bisa ditarik lagi ketika semennya kering dan saya berubah pikiran. Jadi kalau menurut saya ini adalah periode di mana Scorpio banyak belajar hal tingkat tinggi dan terutama ini terkait dengan perasaan dan emosi. Dan buat Scorpio periode ini juga adalah untuk mengenal lebih dalam lagi unconsciousness. Dan unconsciousness itu adalah alam bawah sadar. Informasi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri Scorpio tetapi belum dilihat lebih jauh bagaimana. Jadi masih mempertanyaan. Jadi aku sukanya apa ya sebenarnya? Aku pengen gak ya itu. Jadi subyeknya adalah saya tapi belakangnya belum berbentuk keputusan tapi masih tanda tanya. Saya pikir kalau resonate ini jalani dulu untuk beberapa saat terutama pada bulan Agustus, September. Ya mungkin Oktober sudah perlu untuk melakukan pengambilan keputusan tetapi dalam 2 bulan ke depan sejak ini ditayangkan barangkali memang ini adalah saat yang tepat buat Scorpio lebih mendalami diri sendiri. Mungkin ada healing yang harus dilewati dan berempati pada situasi yang bukan hanya dialami oleh Scorpio tapi ada kaitannya dengan Scorpio lebih memahami kehidupan. Oke Scorpio, Wenita Indrasa disini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.